Tunggu guys, aduh mau cerita ini tapi aku takut Tapi mulutku tuh ganteng untuk ceritain Dengerin ya Ini kisah hantu Herlina kunti vampir di pesantren Lamongan Mananya orang Lamongan, udah pernah denger belum? Hantu ini suka minum darah anak pesantren loh Awalnya Herlina ini adalah santriwati yang berasal dari pondok pesantren daerah Lamongan, Jawa Timur Suatu hari ketahuan nih dia mencuri batu aki Karena ketahuan dan takut dihukum, jadi Herlina kabur dari pesantren itu Namun sayang ketika di tengah jalan, Herlina mengalami kecelakaan dan dia langsung mate di tempat Ini pihak pesantren gak tau nih apa yang dialami sama Herlina Nah orang tua Herlina yang mendengar anaknya ketabrak mate gak terimalah dengan hal ini Jadi orang tuanya cari orang pintar lanikan untuk membalaskan dendam ke orang-orang pesantren yang dianggap bersalah atas kematian putrinya Mau tau gak cara balas dendamnya? Dukun ini mengirim jin menyerupai sosok Herlina ke pesantren Dan berpesan kepada orang tua Herlina agar setiap malam Jumat keliwan ini jin diberi minum darah supaya dia bisa tetap hidup Singkat cerita jin yang menyerupai Herlina ini kembalilah ke pesantren dan orang pesantren pun menerimanya Tapi orang pesantren merasa ada yang aneh nih sama Herlina Dan bener aja dong suatu hari jin yang menyerupai Herlina ini kedapatan meminum darah salah satu orang pesantren Dia menggunakan baju merah bertaring dan tertawa kenceng Iduh bulu kuduku merinding Kiai pemilik pesantren langsung menangkap jin itu dimasukin ke dalam botol dan dibuang jauh-jauh